Pemirsa sejak pelaku dugaan aborsi terhadap DM 22 tahun, warga Petung Sumatera Selatan diamankan. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan AP sebagai pacar korban DM dan SA yang berperan membantu aborsi lahiran DM sebagai tersangka. Kedua tersangka AP dan DM saat ini telah ditahan dan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari pendalaman dan penyelidikan sementara terhadap pelaku AP dan SA, dari keterangan sementara AP mengatakan bahwa korban atau alam aruhum DM kerap mencari seseorang untuk menggugurkan kandungannya dari hasil hubungan terlarang dengan AP. Namun seiring berjalannya waktu, DM mendapatkan kontak SA dari jejaring Facebook. Melalui Facebook tersebut disepakati, DM akan melakukan dugaan aborsi yang dilakukan SA. Dan tidak butuh waktu lama, DM dan AP akhirnya bersepakat dan bertemu SA di kuala tunggal untuk melakukan aborsi. Namun nasib naas menimpa DM, sehingga proses lahiran yang dibantu oleh SA berujung pada pendarahan hebat dan membuat DM dan anaknya meninggal dunia. Terkait hal ini, Kapolres Tanja Barat AKBP Padli mengatakan dari pengakuan pelaku SA bahwa dirinya telah berulang kali membantu lahiran secara ilegal. Namun baru kali ini nasib naas menimpa DM, sehingga AP dan SA terpaksa ditahan guna proses lebih lanjut dan mendalam dari pihak kepolisian. Sebab sementara, kedua pelaku AP dan SA dikenakan Undang-Undang Tentang Kesehatan dengan hukuman ancaman penjara selama 10 tahun. Keterangan dari teruga pelaku AP dan juga SA yang kita inginkan di kores. Jadi awalnya itu antara teruga pelaku AP dengan DM memberi hubungan pacaran. Kemudian sampai DM ini hamil, selanjutnya DM berusaha mencari cara bagaimana menghubungkan kandungannya. Dan kemudian lewat salah satu media sosial, DM ini kenal dengan penjaga pelaku SA. Kemudian mereka berkomunikasi hingga disemokasi kemudian untuk DM dengan SA ketemu di daerah punggali ini. Selain AP dan SA yang ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian juga meminta keterangan saksi dari Rizki selaku karyawan hotel. Sebab TKP dugaan aborsi ini terjadi di salah satu hotel yang ada di kota Kuala Tunggal. Bahkan Rizki juga melaporkan kejadian dugaan aborsi di hotel tempat ia bekerja tersebut.